Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Juanda, Selasa, 5 Maret 2024, terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Mojokerto Raya. Akibatnya, 6 kecamatan di Kabupaten Mojokerto dan 1 kecamatan di Kota Mojokerto terendam banjir. Hujan yang terjadi hingga Rabu, 6 Maret 2024, dini hari tersebut berdurasi cukup lama sehingga mengakibatkan debit air sungai di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mojokerto meningkat. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Mojokerto, banjir merendam 7 desa di 6 kecamatan. Yakni desa Gayaman di kecamatan Mojo Anyar, desa Kauman di kecamatan Bangsal, desa Kutorejo di kecamatan Kutorejo, desa Tunggal Pager dan desa Jabon Tegal di kecamatan Pungging, desa Kenanten di kecamatan Puri dan desa Kedung Gempol di kecamatan Mojosari. Sementara pantauan, banjir juga merendam desa Jotangan di kecamatan Mojosari. Sedangkan di kota Mojokerto, banjir merendam pemukiman warga di Kelurahan Meri, kecamatan Keranggan. Di desa Gayaman, kecamatan Mojo Anyar, banjir merendam dusun Tambak Rejo dan dusun Gayaman. Di desa Kedung Gempol, kecamatan Mojosari, banjir disebabkan karena tanggul kalisadar jebol. Akibatnya puluhan rumah dan area persawahan terendam banjir. Terima kasih. Terima kasih.